Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit photo manipulasi bersama salah satu influencer Indonesia yaitu Nisa Sabian ya bro sepertilah hasil editingnya dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya oke ini Nisa Sabiannya nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis dan tentunya disini ada foto saya dengan konsepnya seperti ini bro saya berfoto sekitar jam 5 sore ya bro dengan foto outdoor ya gitu ya bro oke kita lanjut ya bro ke tutorial bro pertama-tama kita akan seleksi bagian objek sayanya ini ya bro nah jadi ini kita seleksi dulu bagian objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ya bro cara menyeleksinya sama saja seperti biasanya ya kita akan menggunakan quick selection tool apabila kalian ada menggunakan opsi lain silahkan saja ya bro yang penting bisa diseleksi secara rapi jadi tombol shortcutnya adalah huruf W di keyboard kalian untuk memunculkan quick selection tool gunakan yang plus untuk meng-add selection ambil saja bagian objek orangnya seperti ini nah apabila sudah selesai seperti ini langsung saja kita potong menggunakan move tool kita potong dan kita drag foto ini ke background Nisa Sabian yang sudah kita siapkan tadi ya bro nah seperti ini ya bro baru kita kontrol tadi keyboard kalian kita sesuaikan kita pergi ke bagian sudutnya tahan shift ya bro seperti ini besarin saja objek orangnya biar kelihatan lebih perspektif ya geser ke samping sebelah kiri besarin lagi ya bro seperti ini nah kira-kira oke kita ke ataskan sedikit nah biar kelihatan objek orangnya ya bro nah seperti ini oke cukup ya kurang lebih seperti ini kita enter saja ya bro oke dan apabila sudah seperti ini ya bro kita akan coba crop nanti disini ya bro jadi kita apabila sudah seperti ini ganti dulu namanya menjadi saya ya kita enter lahir satu tadi ya bro nah kita pergi ke edit transform perspective ya nah seperti ini oke nah cakep ya kita enter dulu dan apabila sudah seperti ini waktunya kita akan coba crop dulu ya kita klik C di keyboard kalian crop aja bagian bawahnya seperti ini nah mantep ya kita enter saja nah apabila sudah seperti ini kita ke move tool dulu waktunya saya itu pengennya menghapus bagian yang tidak rapi menggunakan eraser tool bagian tepinya ya caranya sama saja seperti biasanya kita klik di keyboard kalian perkecilan saja berhasil menggunakan buka kurung di keyboard kalian kemudian kita klik kanan hardness nya 7% dan opacity nya kita fullkan menjadi 100% kita mulai menghapus kita klik kan dulu layar sayangnya layar sayangnya ini ya bro kita hide ya seperti ini nah waktunya kita akan coba seleksi bagian kakinya dulu ya baru kita klik way di keyboard kalian gunakan yang plus ya seleksi bagian kakinya seperti ini oke baru kita copy paste ya atau ctrl j di keyboard yang menjadi layer 1 ganti namanya menjadi nisa seperti ini ya bro oke kita ke move tool dulu kita tuker berada di atas layer saya kita munculkan lagi ya kita tuker berada di atas layer saya munculkan kembali layer sayanya ya bro seperti ini nah udah berada di depan gitu ya bro nah apabila udah seperti ini ya bro waktunya kita akan coba rapikan sedikit nah ini menggunakan eraser tool ya bagian yang tidak rapi di bagian kakinya kita klik di keyboard kalian ya bro perkecilan saja berhasil menggunakan buka kurung seperti ini oke kita mulai menghapus nah apabila udah pas udah selesai langsung saja kita ke move tool waktunya kita akan coba mainkan pewarnaan saja ya bro kita di bagian pewarnaan ini kita pindah langsung ke layer saya nah disini kita akan coba berikan ah bukan berikan sih kita akan coba gelapin ini bagian kepala saya nih bekas di atas ini ya kayak agak terang kita coba gelapin aja ya bro caranya seperti ini kita seleksi dulu kita klik ctrl klik berapa sekali di layer top layer seperti ini akan muncul garis-garis putus kita langsung ke adjustment layer nah di bagian adjustment layer ini kita pergi langsung ke bagian curve atau curves ya bro seperti ini tarik saja bagian highlightnya yang atas ini nah gelapin aja sedikit seperti ini oke cukup ya bro kita tutup saja nah kita coba eraser tool yang di bagian ininya ya bro nah saya tuh pengennya di area sininya aja yang gelap ya bro dan disininya bukan area wajah saya ya bro dan badan saya jadi kita klik S aja di keyboard kalian pewarnaan saja brush yang menggunakan tutup kurung di keyboard kalian seperti ini nah kita klik kanan hardness nya 7% kita mulai hapus ya bro seperti ini di layer curve 1 ya oke kurang lebih seperti ini lihat dulu ya before nah dan after oke mantep langsung saja kita ke move tool dan apabila ada seperti ini warnanya udah hampir sama udah ya pewarnanya ya bro nah kita akan memberikan efek shadow nih di bagian kaki ini sesabiannya ya bro gimana cara membuat shadow di bagian kakinya ya bro caranya seperti itu pergi ke layar kakinisa disini kita akan coba seleksi saja bagian kakinya ini ya bro seleksinya caranya sama seperti tadi ya bro kita klik control klik prima sekali di layar thumbnail seperti ini ya bro baru kita tambahkan layar baru ke new layer seperti ini nah menjadi layar satu ganti namanya menjadi bayangan ya bro seperti ini ya bro baru kita klik bed keyboard kalian jangan lupa color picture nya warna hitam seperti ini kita ubah warna hitam ya kita klik oke aja nah dan jangan lupa opacity nya kita mainkan sekitar 15% dan brush nya kita klik kanan hardness nya sekitar 7% aja ya bro perlu selesai brush yang menggunakan tutup kurung ya bro seperti ini brush tipis-tipis 1 kali gesek aja ya bro seperti ini nah 1 kali gesek aja apabila udah selesai kita control D aja untuk menghilangkan garis-garis putus tadi ya bro nah seperti ini kita ke move tool dulu lihat dulu ya before nah sebelum dan sesudah after kurang lebih seperti ini seperti ini udah mantep ya bro nah apabila udah seperti ini waktunya kita akan mencoba sama kentun warna secara keseluruhan tanpa seleksi objek ya bro seperti ini kita langsung ke adjustment layer color balance di bagian color balance ini kita akan coba tarik bagian warna merah tarik bagian warna kuning oke udah lebih warm gitu warnanya ya bro kita tutup saja ya bro kurang lebih seperti ini ya bro nah apabila udah seperti ini kita coba terangin sedikit ya tone warnanya ya bro langsung ke adjustment layer lagi tanpa seleksi objek brightness and contrast naikkan bagian brightnessnya oke agak terang nah cakep tambahkan kontrasnya oke sip ya bro kita tutup saja ya bro dan boom seperti ini lah bro hasilnya di tinggi tahari ini ya bro yaitu edit foto manipulasi bareng artis atau influencer Indonesia yaitu Nisa Sabian dan ya bro edit foto halul lah kita kira-kira seperti itu oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak kalau menonton video ini semoga bermanfaat ya bro bagi kita semua ya bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gue ya saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax